Jemaah Haji Aceh di Mekah terima uang Baitul Asyi 6,5 juta rupiah. Sebanyak 4.716 orang jemaah haji asal Aceh yang sudah berada di Mekah, Arab Saudi, mulai menerima dana wakaf Baitul Asyi. Masing-masing jemaah mendapatkan uang sebesar 6,5 juta rupiah. Wakaf Baitul Asyi telah berjalan selama lebih dari dua abad dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh yang menunaikan ibadah haji. Salah satu petugas haji dari Aceh, Khalidin menginformasikan pembagian uang tersebut diawali dengan penyerahan dana Baitul Asyi kepada jemaah Aceh yang sudah tiba di Mekah. Keseluruhan sebanyak 5.850 orang menerima dana wakaf itu, terdiri dari 4.716 jemaah haji asal Aceh, ditambah 1.134 tenaga musiman dan mahasiswa asal Aceh. Pembagian dana itu dilakukan usai sholat asar di Baitul Asyi Misfalah, Mekah pada ahad 2 Juni 2024. Pembagian dana dibagi menjadi beberapa tahap oleh nazir wakaf Baitul Asyi, Sheikh Abdul Latif Balto. Untuk awal dibagi kepada jemaah kloter 2, masing-masing jemaah mendapatkan 1.500 real atau 6,5 juta dan satu mushaf al-Quran. Baitul Asyi merupakan lembaga yang mengelola dana wakaf Habib Bugak Asyi, seorang warga Arab yang pernah tinggal di Aceh pada era 1.800an. Baitul Asyi yang terletak di Mekah, Arab Saudi adalah salah satu tempat yang memiliki nilai historis dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya. Nama Asyi sendiri berasal dari kata Aceh, menandakan hubungan erat antara tempat ini dengan masyarakat Aceh. Habib Bugak Asyi atau lebih dikenal dengan Habib Abdurrahman Al-Habshi, lahir pada abad ke-18 di Bugak, sebuah wilayah di Aceh. Ia merupakan seorang pedagang sukses dan ulama terkemuka yang memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, terutama mereka yang berziarah ke Tanah Suci. Habib Bugak menaikkan ibadah haji ke Mekah dan memutuskan untuk menetap tinggal di sana. Melihat banyaknya jamaah haji asal Aceh yang mengalami kesulitan tempat tinggal selama di Mekah, beliau kemudian membeli beberapa bangunan dan tanah di sekitar Masjidil Haram. Properti ini kemudian diwakafkan dengan tujuan menyediakan tempat tinggal gratis bagi jamaah haji asal Aceh. Wakaf ini dikelola oleh keturunan Habib Bugak dan diatur sesuai dengan hukum syariah Islam. Setiap tahunnya hasil dari properti wakaf ini digunakan untuk memberikan akomodasi dan bantuan finansial kepada jamaah haji Aceh. Baitul Asyi menjadi simbol ikatan spiritual dan budaya antara Aceh dan Mekah. Dari Jakarta, Minanyus melaporkan.